lebih bahaya kalau mesin mati itu tuh dia yang aku pikirin karena apa pesawat pesawatnya tadi tuh kayaknya kena angin ya karena gembleyang gitu takutnya mesin mati karena badai Mas Handi masih tidur masih tidur masih tidur terus aku bangunin mas 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 itu mas itu awalnya hitam kan aku bilang gitu kan habis itu habis aku setelah ngomong itu ada air guys di jendela itu gitu guys kayak lagi hujan emang hujan aku kan sebelum-sebelum aku ngomong masa itu aku aku ngambil video dulu karena aku ngambil video ini karena ini enggak pernah laku kayak gini maksudnya gitu aku aku syukur kan itu kan ya aku syukur oh oh ini awan apa kan gitu kan ya awalnya tebel banget ritem itu awan apa ini ambil pembelajaran ya guys ya kenapa nih habis itu eh udahlah aku bangunin Mas Adi tuh terus abis bangunin Mas Adi mas 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 awan terus dia dia diem terus waktu ada gitu dia langsung pegang tangan aku gitu sama Mas Adi obliwakbar obliwakbar dia teriak kayak gitu kan obliwakbar belakangku juga lah gitu obliwakbar obliwakbar gitu kan ya terus itu tuh guys itu tuh waktu 10 menit sebelum ini 10 menit sebelum gini waktu keempat menit waktu mau turun mau landing nih mau gini mau gini itu pesawatnya naik lagi pesawatnya naik lagi dan naiknya itu gini guys gitu gitu terus kan harusnya kan empat menit tiga menit itu jadi 15 menit guys jadi 15 menit dalam pikiranku gini ah semoga bensinnya masih apa-apa kan pakernya masih gitu soalnya itu dari Malang dari Malang terus Solo eh dari Malang Jakarta Jakarta Solo gitu habis itu naik kan itu muter-muter guys muter itu hampir satu jam disitu aku takutnya masih mati cuman itu doang cuman itu doang terus disitu aku doa terus asafirullah istighfar asafirullah pokoknya semuanya Allah berdua terus terakh berdoa berdoa udah selesai sisanya pasrah muter-muter itu kayak ngelayang gitu yang pertama yang pertama memutar gara-gara gara-gara mau gini itu kan gini pokoknya kan gini tau nggak pesawatnya muter-muter itu selama nggak tahu ya aku disitu pokoknya doa terus terus selama nggak tahu satu jaman kayaknya disitu muter-muter disitu dan pus kepalaku udah pusing banget karena asam lambung kepalaku tuh udah pusing memual-mual gitu kan ya pikiranku masih masih positif guys pikiranku masih positif karena nggak di ketinggian yang tinggi nggak di kaki ketinggian kaki ketinggian dong nggak di dalam ketinggian yang sangat tinggi gitu nah itu enggak terlalu tinggi jadi kalau seumpamanya oksigennya itu lepas berarti kita itu di atas dan enggak ada oksigen gitu loh jadi kayak nggak ada buat penapasan itu baru turun itu enggak karena itu kita udah di bawah memang bener-bener di bawah dia sudah di bawah orang dikit lagi kurang berapa menurut tiga menit itu udah sampai bau itu ya gitu habis itu maksudnya begini ya Allah jika jatuh-jatuh nanti kalau jatuh jatuhnya di air aja hahaha word Terima kasih.